JUARA! Heho Pop Gengs! Di Ibu Kota Sulawesi Selatan, satu klub pertama berdiri. Ini adalah klub yang jadi cikal bakalnya kompetisi sepak bola di Indonesia. Jadi, apapun klub kesayangan kamu, klub yang kamu dukung, penting untuk tahu bagaimana perjalanan klub sepak bola tertua di Indonesia ini. Kalau kita jauh ke belakang PSM Makassar, sejarahnya itu berdiri di tahun 1915, yang sebelumnya bernama Makassar She Football Bond atau MVB. Klub ini diisi putra-putra pribumi dan dari jajaran elit persepak bolaan Hindia Belanda, ditambah dari kalangan Tionghoa. Sekitar tahun 1926 hingga 1940-an, PSM sudah bertanding dengan beberapa kesebelasan dari dalam dan luar negeri, lalu kemudian melejit sebagai klub ternama. Sayang, klub ini mengalami surut seiring datangnya pasukan Jepang di Makassar. Segala aktivitas yang berbau nama Belanda tidak diperbolehkan. Nama PSM Makassar muncul setelah Jepang membuat aturan memperbolehkan sepak bola dengan catatan, nama harus mengikuti nama pemerintah daerah. Maka dari itu, diubalah Makassar She Football Bond menjadi persatuan sepak bola Makassar. Setelah lepas dari penjajahan, roda kompetisi PSM mulai bergulir dan teratur. Di tahun 1950-an, PSM sudah malang melintang di Indonesia. Pemain-pemain bintang pun bermunculan di era ini. Salah satu nama yang sampai sekarang menjadi legenda adalah Andi Ramang. Di eranya, Ramang dikenal dan diakui FIFA dengan julukan Krucaci Monster karena kemampuan dan kecepatannya di lapangan. Hampir seluruh karirnya ia habiskan di PSM Makassar dan mempersembahkan dua gelar perserikatan. Tapi yang paling fenomenal, saat Andi Ramang bermain di timnas Indonesia. Dia adalah striker house goal. Bahkan bisa mengemas 19 goal hanya dengan 6 laga dan juga pernah membuat repot keeper terhebat sepanjang masa, Lev Yassin. Karena kehebatannya, FIFA bahkan pernah mengangkat kisahnya secara khusus di situs resminya. Hanya saja, kejayaan Ramang terbilang singkat. Setelah namanya melangit, ia sempat discursing karena dituduh makan suap di tahun 1960. Tapi dipanggil kembali di tahun 1962. Ramang juga pernah merasakan karir kepelatihan di PSM dan Persipal Palu. Namun perlahan disingkirkan karena tidak punya sertifikat pelatih. Aku ingin mengutip kata-katanya. Kuda pacuan dipelihara sebelum dan sesudah bertanding. Menang atau kalah. Tapi pemain bola hanya dipelihara kalau ada panggilan. Sesudah itu, tidak ada apa-apa lagi. Tapi itu memang benar. Andi Ramang meninggal di umur 59 tahun tanpa bisa berobat ke rumah sakit karena tidak punya biaya. Well, kita selesaikan tentang kisru Andi Ramang. Toh kenyataannya bukan cuma Ramang yang punya nasib seperti itu. Atlet ibarat tongkat. Dicari saat tertatih. Lalu kemudian disimpan kembali saat mampu berjalan. Oke, aku mau ajak kamu untuk melihat evolusi logo dari PSM Makassar ini. Sejak berdiri di tahun 1915, PSM Makassar tercatat 5 kali berevolusi logo. Di tahun 1915, PSM menggunakan logo ini. Lalu di bawah kekuasaan Jepang, klub-klub bentukan Belanda mutlak di bawah pemerintah daerah. Maka, PSM juga mengadopsi logo Pemda sebagai identitas. Tidak ada perubahan logo yang signifikan sejak tahun 1971 sampai 2017. Kecuali perubahan nama dari ujung pandang ke Makassar. Perubahan total baru terjadi di tahun 2017 di bawah manajemen PT Persaudaraan Sepak Bola Makassar. Ada tiga unsur utama yang menghiasi logo PSM Makassar. Perisai, kapal pinisi, dan bola. Perisai yang berbentuk victory ini mewakili rasa kepercayaan diri tinggi, keamanan, dan kesejahteraan yang ada di PSM Makassar. Kapal pinisi melambangkan kebanggaan, kegigihan, dan kerja keras yang sejak dulu melekat bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Lalu ada gambar bola yang jadi latar melambangkan sepak bola sebagai olahraga paling populer dan dicintai masyarakat Sulawesi Selatan. Dan tahun 1915, pelembangkan awal tahun terbentuknya PSM Makassar. Merah sendiri menjadi warna dominan di logo yang menandakan warna kebesaran dari klub. Shhh, banyak yang bilang logo PSM mirip punyanya Arsenal. Ya nggak sih? Sebagai klub profesional dan tidak bergantung lagi dengan pendanaan pemerintah daerah, PSM sekarang dibawa naungan PT Persaudaraan Sepak Bola Makassar, Bosowa Corporation Group. Untuk sekarang, jabatan Direktur Utama dipegang oleh Sadikin Aksa menggantikan Munafri Arifuddin, yang sekarang menjadi komisaris utama PSM Makassar. Bicara tentang julukan. Ada banyak julukan yang melekat pada tim ini. Biasa disebut pasukan ramang, biasa juga dijuluki laskar ayam jantan dari timur, tapi yang paling melekat adalah Jukueja, yang artinya ikan merah. Kenapa disebut ikan merah? Karena kostum yang dipakai identik warna merah, dan ketika di lapangan nih, pemain PSM Makassar ibarat sekumpulan ikan. Nah, bicara tentang klub tidak lengkap rasanya kalau tidak menyinggung supporternya. Sebagai salah satu klub besar, PSM Makassar tentunya punya kelompok supporter yang jumlahnya cukup banyak. Pernah ada yang namanya ikatan supporter Makassar di tahun 1995. Terus muncul The Max Man tahun 2001, lalu lahirlah Red Gang di tahun 2004, kemudian laskar ayam jantan di tahun 2010. Setelah itu, bermunculanlah kelompok supporter lainnya, seperti komunitas VIP Selatan, komunitas VIP Utara, komunitas VIP Utama, lalu PSM Fans, Ramang Mania, CSM, komunitas Dottoro Supporter, GUE PSM, dan komunitas lainnya. Tapi kalau kita bicara tentang PSM Makassar, jangan pernah menyinggung masalah stadion, karena bagi para supporter ini adalah isu yang paling sensitif. Alasannya, karena ketidakjelasan stadion yang menjadi kandang dari PSM Makassar, karena saling lempar tanggung jawab di pemerintah daerah. Awalnya di Stadion Mato Anging, atau nama lainnya di Stadion Andi Matalata. Stadion ini menjadi kandang PSM sejak didirikan tahun 1955. Tapi, sejak 2020, Stadion Andi Matalata dibongkar untuk dibangun ulang. Cuman nih masalahnya, sampai sekarang belum jelas kelanjutannya. Imbasnya, PSM Makassar pun harus bertanding di luar Makassar. Tepatnya di Stadion Gelora BJ Habibi, yang letaknya di kota Parepare, sekitar 3 hingga 4 jam dari kota Makassar. Ngomongin soal prestasi, sejak kompetisi arah perserikatan, PSM Makassar sudah langganan nih jadi juara. Pertama kali itu di tahun 1956 hingga 1957. Terus tahun 1959, musim 1964 hingga 1965, 1965 hingga 1966, dan di musim 1991 hingga 1992. Ketika tim-tim perserikatan digabung dengan tim-tim Galatama menjadi Liga Indonesia, di tahun 1994, PSM tetap selalu masuk papan atas dengan prestasi paling stabil di Liga Indonesia. Cuman sayang, PSM baru sekali merasakan juara di musim 1990 hingga 2000, selebihnya 5 kali jadi tim peringkat 2. Pindah ke Liga Prima Indonesia kembali ke Liga Super Indonesia juga tidak membuahkan hasil. Barulah di Liga 1, PSM Makassar berhasil mengambil kembali tahtanya setelah lebih dari 2 dekade menunggu. Di Piala Domestik, PSM adalah pemegang juara 7 kali Joseph Cup, Soeharto Cup 1 kali, Habibi Cup 4 kali, dan Piala Indonesia 1 kali. Di turnamen internasional cukup lumayan. PSM Makassar pernah jadi runner-up, Banga Bandu Cup, kemudian perempat final Piala Winner Asia, perempat final Liga Championship AFC, juara Ho Chi Minh City, dan juara Super Cup Asia. Di AFC Cup sendiri, PSM hanya bisa sampai semifinal Zona ASEAN tahun 2019, dan final Zona ASEAN tahun 2020. Sampai jumpa di video selanjutnya.